Yang saya jelaskan bagaimana membuat Google Slate ini lebih efektif itu seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membahas mengenai sintag atau langkah-langkah menggunakan Google Slate Sebenarnya Google Slate ini sudah banyak digunakan atau sudah banyak diketahui oleh Bapak Ibu Tapi disini saya hanya menggabarkan bagaimana menggunakan Google Slate ini secara efektif ketika diberikan oleh persetanya Sebelum itu kita bahas dulu pengertian dari Google Slate Google Slate ini adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan untuk membuat sebuah presentasi dan bekerja sama dengan orang lain Jadi dikerjakan secara bersama-sama Oke kita lanjut ke langkah-langkahnya Sebelumnya Bapak Ibu harus membuka browsernya melalui Chrome Bisa melalui browser yang lain tapi disini saya menggunakan aplikasi Chrome Kemudian ketika akun Bapak Ibu sudah tertaut atau sudah login Kita tinggal klik tombol yang titik-titik sembilan ini pilih yang Google Slate Nah ketika sudah terbuka penampilannya atau tampilannya seperti ini Tinggal memulai presentasi baru atau membuat chat yang baru Nah seperti ini Nah seperti ini Setelah sudah terbuka Selanjutnya Selanjutnya Misalnya disini saya kasih judul sejarah Terus kemudian disini bisa diberikan sebuah pertanyaan sebagai sub judulnya Misalnya pertanyaan 1 Seperti ini Jadi nanti ketika perstatidik membuka langsung bisa melihat pertanyaannya Nah yang saya jelaskan bagaimana membuat Google Slate ini lebih efektif itu seperti ini Tinggal kita menambahkan slide baru dengan mengklik tombol plus disini Kemudian di masing-masing slide itu sudah diberikan aksen Misalnya aksen 1 Terus disini dikasih nama Biar tidak rebutan dengan satu sama lain Biasanya Bapak Ibu itu menggunakan Google Slate ini cuma mengirim linknya saja Akan tapi belum dibuat slide-slate sesuai dengan porsinya anak-anak atau sejumlah perstatidiknya Maka dari itu ketika perstatidik itu masuk dalam Google Slate Itu akan rebutan bahkan menghapus pekerjaannya temannya sendiri dan sebagainya Maka dari itu sebelumnya Bapak Ibu Guru menyediakan slide-slate sesuai dengan sejumlah perstatidik Aksen 2 Kayak gitu Ini yang saya maksud Menggunakan Google Slate akan tetapi secara efektif Disini saya juga mencetokkan punya saya yang sudah saya buat Misalnya Ini yang sudah saya membuat sesuai dengan kelompok atau saya buat dengan kelompok Akan tapi disini konsepnya hampir sama dengan yang individu tadi yaitu sudah memberikan absen Jadi sudah saya kelompok-kelompokkan tersendiri biar tidak rebutan Misalnya di kelompok 2 ini terisi absen 4, 5, dan 6 Jadi nanti anak-anak yang absen 4, 5, dan 6 mengerjakan ya di slide ini saja Kemudian setelah dikerjakan atau setelah sudah dibuat oleh Bapak Ibu tinggal membagikan linknya Linknya disini Jangan sampai terkunci biar bisa di edit Nah tampilannya seperti ini Kemudian klik di bagian bawah Kemudian ini biar bisa di edit oleh peserta didik Atau yang dibagikan linknya itu pilih editor Kemudian tinggal salin linknya kemudian dikasihkan linknya ini kepada peserta didik atau di grup WA masing-masing kelas Nah ini penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!